Assalamualaikum Wr Wb Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Kita lanjutkan Mata kuliah kita yaitu Fundamental of Information System Kali ini adalah pertemuan Kedua Yang mana kita akan Membahas tentang Konsep tanah logik informasi Kaitannya dengan hardware Jadi langsung saja Hardware yang dimaksud disini adalah Dengan komputer Jadi ini ada Basic anatomy Untuk sebuah komputer Itu terdiri dari CPU Kemudian Sebentar Terdiri dari CPU Kemudian ada Main memory Dan kemudian ada input output device Dimana CPU main memory dan input output device ini Terkoneksi dengan Adres bus maupun dengan data bus Nah ini Kurang lebihnya adalah Arsitektur dari Sebuah motherboard komputer Di mana di dalamnya ada CPU Yang CPU ini kemudian Terkoneksi dengan chipset Chipset secara garis Secara garis besarnya ada Noise bridge dan ada Noise bridge dan ada Noise bridge adalah Chipset yang menghubungkan Antara CPU dengan memory dan juga Controller-controller seperti PCIe ataupun EGP Sedangkan untuk short bridge Itu dia berhubungan dengan ATA interface Serial ATA atau floppy Ini untuk hard disk Kemudian ada Onboard audio PC expansion bus Ada Onboard USB serial Atau Onboard line Jadi Tugasnya masing-masing Berbeda Lalu ada yang namanya Case Nah kita akan Bahas Satu persatu Terkait dengan Komponen-komponen Yang ada di dalam Sebuah komputer Untuk Jurusan sistem informasi ini Mungkin Kita tidak terlalu detail Kalaupun bisa nanti detail Ada beberapa Mata kuliah Seperti misalkan Asitektur komputer Dan lain-lainnya Tapi Saya lupa lagi Apakah Asitektur Mendapatkan Mata kuliah tersebut Tapi ini kita akan Berikan dasar-dasarnya Karena ini adalah Fundamental Dari Sebuah sistem Informasi Dan katanya Ini adalah Tentang konsep Tentang informasi Katanya adalah Hardware Nah di dalam Komputer Pasti Terdapat Sebuah Device yang namanya Process short Ini adalah Tempatnya Untuk Memproses data Dimana Kalau misalkan Untuk Pengetahuan Anda Jadi Secara garis pesannya CPU itu dibagi Jadi dari Kelas ekonomi Kemudian Kelas need Kemudian sampai Enhan Jadi Tergantung untuk Kebutuhannya Kalau Kita lihat Untuk Maker Maker Dari Prosesor Itu Yang besar-besar Itu ada dua Yang untuk komputer Itu ada Intel Dan ada AMD Mungkin atau Untuk prosesor Yang sifatnya Mobile Anda kenal Dengan ada MediaTek Kemudian ada Qualcomm Dengan masing-masing Spesifikasi yang berbeda Nah ini kita akan bicara tentang CPU prosesor Untuk Yang lazim dipakai Atau banyak dipakai oleh komputer Nah kalau untuk Kelas ekonomi Adalah maksudnya apa Jadi Prosesor ini Itu Sudah cukup Ketika misalkan Kebutuhan kita hanya Browsing internet Buka email Buka Microsoft Office Atau Kita Bermain game Atau Mengedit-edit Yang sifatnya simple Di Intel itu Kelasnya ada Intel Centrino Dan juga Intel Atom Dan juga ada Celeron Ini pembandingnya Ada AMD AMD Centron Dan AMD Athlon Cukup untuk itu Jadi misalkan Ada yang bertanya Pak saya Butuh komputer Atau butuh laptop Untuk anak saya Terus kita tanya Kebutuhannya untuk apa Pak? Kebutuhannya hanya Untuk anak SD Kelas 5 SD Misalkan hanya Kebutuhannya untuk Browsing Untuk email Oh berarti Dengan spesifikasi Prosesor ini cukup Kenapa? Karena Dengan Spesifikasi Prosesor yang berbeda Juga akan Berpengaruh terhadap Harga Harga laptop Tersebut Untuk Mid-Rank 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 Prosesor Itu Digunakan untuk Misalkan Anda menggunakan Aplikasi Adopt Graphic Code Misalkan Photoshop Yang Simple-simple Yang dasar-dasar Itu sudah Cukup sebetulnya Menggunakan Prosesor-prosesor ini Dari Core 2 Duo Dual Core Atau Core 2 Solo Jadi kalau AMD-nya ada Penom Turian Atau Aklon Nah Ada yang namanya High-end High-end Processor Dan ini Disarankan Untuk Anda Terutama untuk Mahasiswa Ya mungkin Mahasiswa Sudah itu Jurusannya adalah Kaitannya dengan Fakultas yang di Komputer Maka Sudah Seharusnya Anda menggunakan High-end Processor Ya adalah Kegunanya adalah Untuk misalkan Untuk Statik Analisis Analisa Statistikal Kemudian Anda membuat Video Atau Audio Jadi Meng-edit Video Meng-edit Video Dan juga Kalau Kalau Misalnya Anda Melakukan Process Editing 3D Jadi Minimal Processor Ini adalah Processor Dengan jenis Ini Jadi Kalau di Intel Itu ada Core E3 E5 E7 Sedangkan Untuk Di AMD Ada Venom Ada Venom X2 X3 X4 Sampai X6 Dan mungkin Ini akan Terus Berkembang Karena Ini data Yang Saya Buat Sudah Beberapa Tahun Yang Lalu Dan Secara detailnya Processor itu Berkembang Dari tahun Ke tahun Dengan Teknologinya Dan Dengan Kesempatannya Kita Lanjutkan Jadi Bicara tentang CPU Processor Maka Ini Tempatnya Ada di Mindboard Dan Masing-masing Jenis Processor itu Dudukannya Akan Berbeda-beda Socketnya Akan Berbeda-beda Contohnya Misalkan Ini adalah Socket LGA 2775 Misalkan Sangat Pasir Dipakai Mulai Dari Kelas Pentium 4 Core 2 Dan Dan Ketika Kita Mau Melakukan Upgrade Dan Sebagainya Kita Harus Lihat Socket Yang sesuai Dengan Processor Jadi Jangan Salah Misalkan Kita Misalkan Membeli Komputer Kemudian Kita Akan Update CPU Maka Socketnya Harus Sesuai Dengan CPU Yang Kita Beli Mungkin Kalau Misalkan Anda Pengguna Laptop Jarang Melakukan Update Seperti Ini Tapi Kalau Misalkan Anda Pengguna Desktop Atau Bahkan Misalkan Anda Yang Bekerja Di Dunia Data Center Itu Biasa Dilakukan Misalkan Menambah Prosesor Atau Gaji Prosesor Tentunya Dengan Prosedur Yang Baik Karena Memang Perangkat Prosesor Ini Perangkat Yang Sifatnya Sensitive Jadi Kalau Misalkan Anda Mau Memasang Prosesor Ke To Tocket Minimal Yang Best Practice Adalah Anda Harus Menggunakan Gelang Antistatis Sehingga Tidak Rusak Dan Bagian Pin Tidak Boleh Di Pegang Jadi Harus Hati Hati Saya Beberapa Kali Memasang Prosesor Dan Alhamdulillah Berhasil Jadi Di Dalam Prosesor Ini Ada Prosesor Sendiri Dan Ada Pendingin Atau Ada CPU Fan Jadi Ini Socket Kemudian Ini Ada Headsink Ini Headsink Headsink Ini Untuk Mengantarkan Panas Kemudian Ini Ada CPU Fan Jadi Si Prosesor Ini Sangat Panas Suhunya Bisa Sampai 40 Derajat Sampai 50 Derajat Dan Harus Didinginkan Kalau tidak Maka Akan Overhead Kalau Sudah Overhead Maka Kinerja Komputer Akan Bermasalah Dan Harus Dilakukan Biasanya Akan Restart Kalau CPU Fan Bermasalah Headsink Ini Akan Mengantarkan Panas Akan Menibarkan Panas Yang Kemudian Akan Didinginkan Oleh CPU Fan Kalau Saat Ini CPU Fan Beragam Ada Fan Sepertinya Ada Juga Yang Menggunakan Lipid Bermas Kenapa Karena Prosesor Bekerja Ketika Bekerja Maka Dia Akan Menggunakan Panas Jadi Perlu Didinginkan Lanjut Setelah Ada Prosesor Kita Bicara Tentang Main Memory Utama Selain Tadi Pemrosesan Dengan CPU Maka Ini Adalah Device Yang Digunakan Untuk Sebelum Data Itu Diproses Oleh CPU Jadi Dari Hardisk Data Ini Akan Kemudian Diproses Di Memory Karena Memory Ini Dekat Dengan Qset Dan Dekat Dengan CPU Nanti Akan Diproses Jadi Sangat Menentukan Sekali Dengan Performa Dari Qcomputer Untuk Saat Ini Di Pasaran Jadi Semakin Kedepan Makin Meningkat Dan Akan Berbeda Dari Mulai DDR DDR2 DDR3 DDR4 Dan Seterusnya Mungkin Saya harus Update Apakah Ada Versi Berikutnya Dan Ketika Misalkan Anda Punya Komputer Punya Komputer Dia Menggunakan Slot DDR4 Terus Anda Beli Memorinya DDR3 Maka Tidak Akan Pas Tidak Akan Masuk Ke Slot Kenapa Karena Pinnya Berbeda Kalau Anda Lihat Dari Anatominya Ini Lihat Ada Semacam Apa Namanya Semacam Cowakan Dan Ini Ketika Diluruskan Dia Akan Berbeda Sehingga Tidak Akan Pas Jadi Jadi Anda Harus Berhati Ketika Memilih Memory Selanjutnya Komponen Berikutnya CPU Sudah Memory Sudah Sekarang Kita Bicara Tentang Hard Drive Atau Hard Disk Jadi Hard Drive Ini Gunanya Adalah Menyimpan Data Baik Data Yang Kemudian Akan Diproses Atau Kemudian Hasil Pemerintahan Data Ditimpan Di Sebuah Hard Drive Kita Kenalan Dengan Hard Drive Yang Masih Menggunakan Piringan Jadi Komponennya Itu Ada Platter Kemudian Ada Head Ada Track Sektor Slinder Sama Cluster Jadi Bentuknya Benar-benar Ada Piringannya Kemudian Ada Head Semacam Ini Nanti Kemudian Dia akan Membaca Datanya Dan Lakukan Diproses Di Hadis Yang Berupa Mechanical Ini Maka Kemudian Akan Kenal Dengan Istilah HDD Speed 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 Mulai Dari 5.400 RPM Hingga 15.000 RPM Kalau Hadis Hadis Biasa Yang Dipakai Di Komputer Rata-rata Antara 5.400 Atau 7.200 RPM Itulah Kenapa Kalau Misalkan Kita Dengarkan Komputer Yang Masih Pakai Hadis Tipe Tipe Seperti Ini Akan Bunyi Seperti Ada Yang Berputar Karena Memang Hadis Terus Berputar Sesuai Dengan Sesuai Makin Tinggi Putarannya Kemudian Makin Data Tersebut Diakses Dengan Lebih Cepat Tipe Lainnya Ada Yang Namanya SSD Ini SSD Sekarang Semakin Trend Semakin Populer Di Materi Kita Saat Itu Mungkin 2015 Harganya Masih Tinggi Sekarang Sudah Mulai Turun Tidak Semahal Ini Lagi Tapi Memang Dibandingkan Dengan Harddisk Yang Tipe Piringan Masih Lebih Mahal SSD Dan Saya Lihat Rata-rata Laptop Laptop Sekarang Semuanya Sudah Ditawarkan Dengan SSD Baik Yang Menggunakan Ini Konektor Konektor Sekarang Ada Yang Yang Masih Menggunakan SATA Yang Lain Lagi Menggunakan M.2 Ini Berbeda Sama Sekali Jadi Lebih Kecil M.2 Lebih Kecil Tapi Penyimpanannya Lebih Hampir Sama Tergantung Spesifikasi Tapi Secara Speed Masih Terbilang Bagus Lanjutnya Kita Throwback Ke Masa Lalu Ada Namanya Floppy Dress Mungkin Untuk Sangkatan Anda Belum Pernah Melihat Namanya Floppy Dress Floppy Dress Atau Lebih Dikenal Dengan Diskette Ukuran Diskette Itu Kecil Sebetulnya Dari Mulai 360 KB Sampai Ada 1,4 MB Itu Untuk Simpan File MP3 Juga Tidak Cukup Zaman Sekarang MP3 Minimal 3 MB Tapi Kalau Zaman Dulu Kita Buat Tugas Untuk Word Karena Masih Ringan Belum Ada Gambar Dan Sebagainya Itu Cukup Jadi Kalau Zaman Saya Dulu Kalau Waktu SMA SMA Itu Ketika Ngumpulin Tugas Kita Pakai Floppy Dan Ini Juga Banyak Kelemahnya Floppy Karena Dulu Virus Juga Bisa Menyerang Lewat Floppy Selanjutnya Ada Tap Backup Device Step Step Backup Kalau Ini Berbeda Dengan Floppy Bentuknya Seperti Kaset Kaset Zaman Dulu Kan Ada Mudah Mudah Anda Pernah Melihatnya Jadi Bentuknya Adalah Kaset Dan Ini Sangat Macem Macem Mulai 300 GB Sampai 1,5 Tera Dia Lebih Lambat Tapi Secara Penyimpanan Datanya Relatif Lebih Baik Ketimbang Hardis Jadi Masa Pakainya Lebih Lama Masa Pakainya Si Tap Drive Jadi Biasanya Memang Digunakan Untuk Backup Kalau Zaman Dulu Kita Backup Menggunakan Ini Karena Backup Masih Manual Lanjut Lanjut Adalah Namanya Removable Storage Removable Storage Itu Ada Namanya Flash Memory Flash Memory Yang Lazim Anda Pakai Sebetulnya Mohon Bermacam Macam Yang sering Anda Pakai Mungkin Ada Yang Namanya MMC Misalkan Ada CF Compact Flash Ada Micro SD Yang Anda Biasa Pakai Bukan MSC Micro SD Kalau Untuk Kamera Biasanya Anda Bisa Menggunakan Namanya SD Card Secure Digital SD Card Dan Nah Itu Namanya Flash Memory Termasuk Juga Misalnya USB Flash Disk Itu Kategorinya Kepada Flash Memory Portable Oke Selanjutnya Di Komponen Computer Di Hardware Itu Ada Namanya Input And Output Defense Tapi Juga Ada Yang Di Tengah Tengah Jadi Defense Tersebut Bisa Merupakan Input Sekaligus Merupakan Output Input Defense Contohnya Apa Saja Contohnya Ada Mikrofon Dia Akan Merubah Sinyal Suara Menjadi Sinyal Digital Kemudian Ada Keyboard Untuk Mengetik Ada Scanner Termasuknya Input Kemudian Mouse Ada Ada Juga Webcam Webcam Itu adalah Input Lalu Untuk Output Devicenya Istilahnya Adalah Dari Pemprosesan Di Komputer Kemudian Akan Di Outputkan Itu Ada Mulai Dari Printer Printer Macem-macem Ada Dot Metric Mungkin Anda Pernah Lihat Dot Metric Di Warnet Jaman Dulu Masih Dipakai Sekarang Masih Kenapa Karena Untuk Dot Metric Keuntungannya Adalah Dia Menggunakan Jarum Jadi Misalkan Anda Masih Butuh Kertas Carbon Kopi Masih Digunakan Dot Metric Ada Printer Laser Printer Inkjet Dan Lain-lain Bermacam-macam Kegunanya Yang Spesial-spesial Mungkin Ada Printer Barcode Ada Printer Untuk ID Card Dan Macam-macam Lalu Ada Speaker Atau Headset Untuk Mendengarkan Suara Lalu Ada Monitor Proyektor Dan Juga Ada Speaker Lalu Ini Ada Yang Dikategorikan Sebagai Selain Input Juga Sebagai Output Katanya Adalah Removable Disk Atau USB Flash Disk Jadi Dia Untuk Input Bisa Untuk Disimpan Juga Bisa Lalu Ada CD CD Atau DVD Itu Juga Sama Bisa Dibaca Dan Juga Bisa Dituliskan Lalu Untuk Contohnya Misalkan Ada Mobile Device Itu Juga Bisa Input Sebagai Output Juga Input Misalkan Untuk Ambil Datanya Dan Juga Untuk Output Maka Bisa Menyimpan Data Dari Komputer Baik Ini Adalah Motherboard Motherboard Komponen Komponennya Anda bisa Lihat Ada Chipset Expansion Slot Dan lain-lain Kalau Kalau Misalkan Ini Tidak Saya Beri Keterangan Nanti Anda Biar Ingat Nomor Satu Ini Adalah CPU CPU Dan Socket Ini Nomor Satu Dan Ini Saya Pakai Warna Kuning Ini Adalah CPU Kemudian Ini Adalah Untuk Meletakkan Memory Atau RAM Lalu Ini Ada Chipset Chipset Node Grid Dan South Grid Ini Chipset Jadi Letaknya Dekat Dengan Memory Dan CPU Yang Disini Dekat Dengan Swat Untuk Hadis Dan PCI Yang Ini Ini Adalah Socket Untuk PGA CGA 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 Untuk Menambah Performance Anda Misalkan Komputer Butuh Untuk PCI Untuk Gaming Dan Sebagainya Ini Ada Expansion Slot Untuk Nambah Macem-macem Ada Sound Card Atau Misalkan PC Tuner Dan Yang lain Kemudian Di Nomor Berapa Nomor 5 Nomor 5 Ada Battery CMOS CMOS Battery CMOS Battery Fungsinya Adalah Gini Kalau Misalkan Komputer Masih Kemudian Nyalak Dia untuk Nyimpen Salah Satu Nyimpen Konfigurasi Dan Nyimpen Tanggal Waktu Jam Berapa Dan Sebagainya Salah Satu Indikasinya Kalau Misalkan CMOS Battery Sudah Lemah Maka Komputer Anda Akan Ter-reset Ke Tanggal Jadi Tidak Update Tapi Kalau Untuk Yang Sekarang Komputer Sudah Terkoneksi Dengan Internet Jadi Update Jam Ke Internet Yang 6 Ini Ada Socket IDA Socket Lama Socket Yang Barunya Sudah Tidak Seperti Ini Sudah Sangat Jarang Dipakai Yang Nomor 6 Ini Untuk Pata Nomor 9 Ini Ada Socket Untuk Power Untuk Catu Dayanya Itu adalah Komponen Dari Nah Kita Lanjutkan Lagi Di Hardware Ini Ada Beberapa Port Port Yang digunakan Dalam Komputer Bermacam Kita Lihat Dulu Dari Yang Gambar Sebelah Kanan Port Ini Port Untuk Mouse Dan Keyboard Port Untuk Mouse Dan Keyboard Nama Konektor PS2 Tapi Sudah Tidak Dipakai Lagi Sudah Jarang Dipakai Lagi Ini Adalah Untuk Mouse Yang Warna Hijau Dan Yang Warna Ungu Itu Untuk Keyboard Ada Bisa Lihat Ini Keterangannya Maaf Saya Ganti Dulu Warna Ini Untuk Mouse Yang Warna Hijau Yang Warna Ungu Keyboard Lalu Yang C Adalah Parallel Port Ini Untuk Printer Tapi Zaman Dulu Zaman Sekarang Rata Rata Sudah Sudah Menggunakan Koneksi USB Lalu Di D Ada Komunikasi Data Ini Namanya Firewire Firewire Itu adalah Yang ini Kemudian Ada yang E Adalah Ethernet Untuk Jaringan RJ45 Ini untuk Network Nah ini untuk Network Ini untuk Network Yang Ini Adalah Untuk USB Dan Ini Adalah Untuk Koneksi Suara Jadi Bermacam-macam Fungsi Dan Kegunaannya USB Sendiri Juga Bermacam-macam Ada Tipe A Ada Tipe B Ada Mikro Yang Sekarang Yang terbaru Itu Ada Tipe C Bentuknya Seperti Ini Bentuknya Seperti Tablet Tablet Maksudnya Kapsul Lupa Namanya Dan Itu Bisa Bolak-balik Dan Sekarang Juga Misalkan Handphone Chargerannya Sudah Seperti Itu Menggunakan USB Tipe C Kemudian Laptop Yang Terbaru Juga Menggunakan Itu Jadi Sekarang Chargeran Bisa Jadi Multi Purpose Jadi Bisa Digunakan Untuk Banyak Device Tidak Hanya Satu Dan Saya Cukup Senang Dengan Itu Lalu Untuk Video 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 Itu Ada VGA Ini Untuk Koneksi Misalkan Ke Layar Atau Ke Proyektor Macam-macam Proyektor Saat Ini Sudah Masih Ada Yang Koneksi Seperti Ini Memang Masih Banyak Juga Tapi Rata-Rata Sekarang Sudah Menggunakan Yang HDMI Kenapa Keunggulannya Kalau HDMI Itu Sudah Plus Audio Jadi Misalkan Proyektor Itu Ada Speakernya Jadi Kita Bisa Sambil Koneksi Dari Komputer Kita Koneksi Ke Proyektor Proyektor Ada Speakernya Jadi Ketika Kita Play Suara Suaranya Juga Ada Di Speakernya Si Proyektor Dan Koneksinya Menggunakan HDMI Tapi Kalau Menggunakan Pegaport Itu Tidak Ada Koneksi Audionya Yang Lain Yang Perlu Anda Ketahui Mungkin Ini Jack Audio Mini Jack Itu Ada Yang Sering Dipakai Adalah Stereo Line In Kemudian Microphone Dan Macem Macem Untuk Yang Gaming Biasanya Dipisahkan Ada Mikrofon Dan Speakernya Dibuat Berbeda Yang lain yang perlu Anda ketahui Adalah Power Connector Power Connector Itu Biasanya Berbeda Berbeda Macem Macem Yang sering Kita Temui Misalkan Ini Ujung Pangkal Yang Colok Adapter Ada Yang C14 Ada Yang C6 Jadi Ini Kalau Misalkan Anda Memu Yang C6 Tidak Mungkin Bisa Dicolok Ke C4 Yang C8 Juga Banyak Kalau Di Indonesia Rata Rata Pakainya Itu Yang C8 Connect Ini Cuman Dua Yang Dipakai Kita Lanjut Baik Di Komponen Di Motherboard Tadi Saya Sudah Ceritakan Ada C-Mouse Battery Jadi Gunanya Untuk Menyimpan Tanggal Waktu Konfigurasi Tanggal Waktu Konfigurasi Memory Ada Setting Settingan Dan Sebagainya Jadi Disimpan Di Battery Ini Untuk Sebagai Satu Daya Lalu Yang Di Motherboard Juga Ada Jumper And Deep Switch Ini Macem-macem Ada Jumper Ada Deep Speed Biasanya Untuk Konfigurasi Nanti Biasanya Baca Manual Motherboard Lalu Ada Front Panel Connector Jadi Front Panel Connector Ada Pake Komputer Atau Sebenarnya Waptop Ada Front Panel Yang Langsung Berhubungan Dengan User Itu Ada Tombol Power Tombol Selain Power Buttonnya Biasanya Ada Lampunya Juga Untuk Tahu On Atau Off Ada Tombol Reset Ada Misalkan Indikator Hardisk Audio Jack Sama USB Port Biasanya Digunakan Komponen Yang Lainnya Ada Namanya Power Connector Untuk Kabel Untuk Power Untuk Catu Daya Lalu Ada Namanya Formware Formware Itu Biasanya Ketika Kita Update Formware Maka Misalkan Untuk BIOS Dan Macam Lalu Ada BIOS Sendiri Basic Input Auto System Ini Dia Fungsinya Adalah Untuk Melakukan Pengaturan Pengaturan Hardware Pengaturan Booting Dan Sebagainya Oke Ini Komponen Yang Penting Di Motherboard Di Komputer Di Atur Komputer Adalah Power Power Untuk Di Komputer Sendiri Ada 3 Ada Yang 3,3 Volt Ada 5 Volt Plus Min 5 Volt Macem-macem Warnanya Pun Beda Beda Kalau Ini Di Desktop Komputer Desktop Komputer Yang Kotak Mungkin Kalau Di Stimicrosna Itu Ada Di Lab Itu Si PSU Power Subject Ini Pasti Dilengkapi Dengan Ada Coding Pen Ada Selektor Selektor Power Ada Selektor Untuk 110 220 Tapi Sudah Tidak Dipakai Kebanyakan Mungkin Menggunakan Universal Kenapa Berbeda Contohnya Misalnya Di Jepang Di Jepang Dia Menggunakannya Adalah 110 Volt Di Indonesia Pakainya 220 Volt Kalau Zaman Dulu Kita Punya Komputer Jepang Kita Lupa Untuk Switch 110 Volt Kemudian Tegangan Kita 220 Volt Kita Colokan Maka Dia Akan Konflat Karena Terlalu Besar Arusnya Jadi Arus Sesuai Oke Kita Lanjut Nah Ini Ketika Power Digunakan Outputnya Juga Untuk Tipe Hardisk Sata Dengan Hardisk Yang Fata Itu Berbeda Lebih Ramping Yang Sata Tapi Kalau Tadi Saya Jelaskan Juga Hardisk Yang M.2 Itu Sudah Tidak Perlu Power Power Langsung Dari Socket Lanjut Nah Ini Kaitannya Dengan Komputer Sistem Jadi Kita Bagi Di hardware Di hardware Ini Ada Tiga Jenis Yang pertama Adalah Single user Computer Untuk Mobile Computer Yang sifatnya Mobile Mobile Itu Kalau kita Klasifikasikan Ada yang Namanya Smartphone Termasuk Disebut Single user Computer Kenapa Karena Dia Ada Input Output Nya Ada Kemudian Ada Processor Nya Ada Storage Nya Ada Ya Nah Smartphone Ini Biasanya Digunakan Untuk Misalkan Kalau Misalnya Kita Running Aplikasi Aplikasi Untuk SMS Kemudian Akses Internet Dan Dan Lain Kegunanya Beda Beda Ini Kisaran Harganya Yang Tergantung Jenis Anda Kalau Untuk Keringan Keringanan Dari Mobile Computer Yang Paling Harusnya Smartphone Lalu Ada Laptop Laptop Yang Biasa Anda Pakai Laptop Ukurannya Biasanya Kalau Untuk Laptop Layarnya Layarnya Pasti Di Bawah 20 In Tiba 20 Ini Satu Inci Kalau Beratnya Pond Pond Berapa Kilo Yang Jelas Biasanya Kalau Laptop Yang Paling Berat Digunakan Untuk Yang Mobile Orang Yang Tidak Diam Di Tempat Biasanya Dipakai Untuk Apa Laptop Untuk Aplikasi Aplikasi Produktivitas Internet Main Game Nonton Film Dan Yang Yang Untuk Bekerja Lalu Ada Namanya Notebook Atau Ultrabook Notebook Atau Ultrabook Dia Kalau Jenisnya Laptop Juga Tapi Kalau Ultrabook Itu Diklasifikasikan Yang Layarnya Itu Di Bawah 12 Dan Berat Berat Di Bawah 3 Pond Ultrabook Tipis Biasanya Lebih Tipis Saya Punya Ultrabook Jadi Lebih Tipis Biasanya Karena Tipis Berarti Ada Beberapa Port Yang Dihilangkan Biasanya Untuk Yang Sangat Mobile Orangnya Kemudian Dipakai Untuk Kepentingan Bisnis Biasanya Ultrabook Lanjutnya Ada Tablet Tablet Ini Secara Ringan Itu Di bawah Ultrabook Tapi Masih Di atas Smartphone Dan Tablet Yang Ukurannya Form Faktornya Sekitar 13 Ini Di bawah 13 Ini Saya Belum Pernah Pegang Yang 13 Ini Tapi Kalau Yang Sekitar 10 10 Ini Itu Ada Kalau Ini Lebih Ringkas Lebih Ringkas Bentuknya Anda Pasti Sudah Tahu Tidak Dilengkapi Dengan Keyboard Dan Mouse Dan Aksesnya Toss Screen Digunakannya Pun Bermacam Macam Kalau Sekarang Dengan Teknologi Yang Baru Aplikasi Yang Baru Contohnya Misalnya Kita Punya Office 365 Atau Google Suite Tablet Sangat Utilize Kalau Dulu Paling Hanya Untuk Nonton Film Atau Untuk Browsing Kalau Makanya Kadang Juga Malah Ada yang Tablet Yang bisa Dikombinasikan Jadi Dia Semacam Dijadikan Komputer Itu Bisa Ditambah Keyboard External Mouse External Seperti iPad Pro Yang Generasi Terbaru Gen 3 Gen 4 Saya Lupa Lagi Itu Sekarang Lebih Dipermudah Lagi Jadi Semi Semi Laptop Jadi Dan Pasti Konsepansi Harganya Jadi Lebih Mahal Lanjut Untuk Non Mobile Computer Non Mobile Computer Itu Ada Namanya Thin Client Thin Client Itu Bedanya Adalah Dia Tidak Punya Pemrosesan Jadi Pemrosesannya Itu Di Sapper Dia Paling Hanya Ada Untuk Kepentingan Grafis Dan Untuk Kepentingan Maksudnya Untuk Tampilan Saja Sama Memory Tapi Kalau Secara Operasi System Dia Diload Dari Server Lalu Ada Desktop Desktop Kalau Desktop Anda Bisa Lihat Di Lab Postma Itu Ada Namanya Desktop Lalu Ada Netop 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 Itu Desktop Desktop Computer Tapi Hanya Untuk Kepentingan Kepenting Basic Lalu Ada Namanya Workstation 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 Ini apa Workstation Adalah Desktop Tapi Punya Kemampuan Yang Lebih Powerful Contoh Misalkan Untuk Berdesign SAP Desain AutoCAD Desain AutoCAD Atau Ada Untuk Software Development Itu Pakai Workstation Ini Namanya Non Mobile Computer Tadi Ada Mobile Ada Non Mobile Tipe Yang Terakhir Adalah Yang Multiple User Computer Ada Yang Namanya Server Ini Server Itu Bisa Dipakai Agar Bisa Diakses Oleh Banyak Orang Salah Satunya Tadi Saya Sudah Sebutkan Ada Namanya Fin Client Fin Client Itu Operating System Disimpan Di Server Banyak Teknologinya Ada Sekarang Sebutnya Bukan Fin Client Zero Client Sama Sekali Tidak Terlalu Populer Kalau Team Client Sempat Beberapa Waktu Lalu Yang Bumi Jadi Untuk Warnet Akan Lebih Murah Karena Harganya Memang Satu Team Client Kisarannya Hanya Sekitar 2 Jutaan Tapi Yang Memang Harus Powerful Yang Kuat Adalah Server Karena Server Menghandle Di Team Client Tersebut Lalu Ada Mainframe Mainframe Diatasnya Server Biasanya Digunakan Untuk Organisasi Yang Besar Untuk Mengakses Data Yang Besar Lalu Ada Supercomputer Supercomputer Di Indonesia Mungkin Anda Pernah Dengar Untuk Social Media Analytic Jadi Pernah Pemerintah Kita Membeli Saya Agak Sangsi Mainframe Atau Supercomputer Memang Digunakan Untuk Analytic Seperti Jadi Layout Enter Ja